Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel arul desain nah teman-teman kali ini saya akan membuat anime namun cuma pada bagian ekspresi wajah saja teman-teman jadi ini bagian pertama yang saya buat itu matanya teman-teman nah jadi pertama-tama saya buat seperti ini teman-teman nah begini kemudian saya lengkungkan di bagian sini kira-kira seperti ini kemudian saya tarik nah ini supaya menyatu teman-teman jadi saya hubungkan dengan cara menariknya seperti ini kemudian sesudah saya buat seperti ini saya buat pada bagian matanya teman-teman seperti ini saya buat ah ini saya perbaiki posisinya nah kemudian saya kasih warna lampu ambil seperti ini saya kasih seperti ini saya potong ini ya teman-teman nah bagian matanya ini saya posisikan kemudian di bagian sini saya kasih potongan seperti ini ini potongan matanya teman-teman ini akan saya kasih warna biru ah kemudian gerai ini nanti saya kasih dulu gradasi biru tua nanti ini menunjukkan masuk kasih ah kemudian saya perbaiki posisinya seperti ini nah kemudian saya kasih gradasi biru tua dan saya transparansikan seperti ini ini kemudian saya kasih pada pada bagian matanya itu seperti ini teman-teman nah seperti ini kemudian saya berbagi posisinya dan saya copy aja seperti ini teman-teman nah seperti ini kira-kira teman-teman nah seperti ini teman-teman nah teman-teman sudah seperti ini kemudian saya kasih disini seperti ini warna putih saya kasih teman-teman teman-teman kemudian saya blurkan nah ini blur nah bagian sini saya juga kasih blur kemudian pada bagian mata saya transparansikan seperti ini dan saya kasih warna putih nah begini kemudian di bagian sini saya saya potong di bagian sini teman-teman saya kasih warna putih nah kemudian nah saya pakai warna ini aja teman-teman nah saya pakai apu-apu yang lebih tua nah sini kemudian saya transparansikan sedikit nah kemudian saya copy tapi teman-teman eh sorry disini bagian sini saya potong dulu seperti ini kemudian saya copy nah sudah seperti ini teman-teman kemudian saya buat alisnya nah jadi itu alisnya cuma saya buat seperti ini aja teman-teman nah kemudian saya copy juga alisnya teman-teman nah jadi seperti ini nah kemudian saya buat bagian rembut nah bagian rembut saya buat seperti ini jadi saya cuma mengopi aja teman-teman eh sorry memotong nah saya cuma memotong setelah saya buat saya potong nah seperti ini kemudian di bagian sini juga saya lakukan hal ini sama saya buat dan saya potong nah begini di sini pada bagian sini juga sama teman-teman nah kemudian saya kasih warna nah warnanya ini ijo tapi ijo nya yang sangat tua teman-teman namun saya gabung dengan warna yang agak lebih muda nah seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman nah begini nah di bagian sini juga sama teman-teman saya potong nah di bagian sini juga sama saya potong saya kasih warna yang berbeda nah cuman di bagian sini saya kasih warna hitam namun saya transparansikan nah di bagian wajah saya kasih warna coklat nah bagian pinggir sini saya potong supaya membentuk wajah kemudian saya kasih warna seperti ini teman-teman nah jadi ini ceritanya ini seolah-olah dia terkena efek cahaya teman-teman nah bagian sini saya buat sebagai bentuk ekspresi wajahnya teman-teman nah kemudian di atas sini saya kasih seperti ini seolah-olah dia terkena cahaya begini nah kemudian bagian hidung saya kasih warna seperti ini teman-teman nah ada beberapa titik cahaya saya buat supaya membentuk bentuk ekspresinya teman-teman ini saya potong bagian sini saya kasih warna putih nah kemudian di bagian sini jadi ini juga membantu bentuk ekspresi wajahnya ya teman-teman jadi harus kita ketahui bentuk ekspresinya yang dibantu oleh cahaya nah kira-kira seperti ini teman-teman nah kemudian di sini juga saya kasih warna seolah-olah ada efek cahayanya teman-teman nah begini nah kemudian di bagian sini saya kasih seperti ini bentuknya teman-teman ini agak lebih gelap disini warnanya teman-teman saya kasih cuman saya transparansikan di bagian sini pun juga sama saya transparansikan nah begini saya transparansikan kemudian disini saya kasih warna hitam juga nah disini saya potongnya dulu teman-teman nah kemudian di bagian sini saya kasih warna putih ya sip ini sudah hampir jadi teman-teman bagian sini saya kasih warna coklat nah saya berbagi kemudian di bagian rambut saya kasih seperti ini saya kasih warna hitam nah saya transparansikan jadi ini bentuknya adalah kena efek cahaya hmm sorry teman-teman hmm seperti ini nah kemudian di bagian sini juga saya kasih hal yang sama seolah-olah terkena efek cahaya seperti ini nah ini teman-teman bentuknya sudah begitu cantik nah kemudian di bagian bawa mata sini teman-teman saya kasih warna terang nah begini nah teman-teman sudah jadi seperti inilah bentuknya semoga bermanfaat salam desain grafis